FBI menangkap tersangka pembocor dokumen rahasia Amerika Serikat pada Kamis 13 April 2023, yakni bernama Jack Douglas Teixeira, seorang personel Garda Nasional Udara Amerika Serikat. Penangkapan itu sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan penghapusan, penyimpanan, dan pengiriman informasi rahasia pertahanan nasional yang tidak sah. Pihaknya juga mengatakan bahwa agennya telah melakukan penangkapan resmi di sebuah kediaman di North Dicton, negara bagian Massachusetts. Pihaknya juga menyebut bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk meminta pertanggung jawaban mereka yang mengkhianati kepercayaannya. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat tidak merinci dakwaan apa yang akan dihadapi Teixeira. Namun kemungkinan besar dakwaannya adalah pidana karena pelaku sengaja menyimpan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional itu. Mantan Jaksa Keamanan Nasional di Kementerian Kehakiman, Brandon Van Grek, menyebut kemungkinan dakwaan itu terkait penyebaran informasi rahasia. Menurutnya, dakwaan itu dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun. Ada pun Amerika Serikat diguncang oleh bocore puluhan dokumen rahasia dan tersebar di media sosial pada Kamis 13 April 2023. Dokumen tersebut menunjukkan keahlian intelijen Amerika Serikat dalam mengumpulkan informasi rahasia serta mengungkap bagaimana Washington memata-matai musuh. Beberapa dokumen rahasia itu berfokus pada perang di Ukraina, kemampun bertempur dan kelemahan Ukraina, hingga situasi dalam negeri Israel dan program nuklir Iran. Terima kasih telah menonton!